Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapat Jadi di video hari ini, aku mau share ke kalian semua Gimana caranya bikin voice over atau suara asli kita untuk konten Dan itu tuh bisa berpotensi FYP atau EPP Aku bakalan liatin beberapa video yang isinya tuh voice over semua dan rata-rata FYP atau EPP Aku bakalan kasih tipsnya juga dan caranya secara detail Supaya kalian juga bisa lebih mengerti Buat kalian yang pengen tau, boleh simak video berikut ini dan jangan di skip Karena video yang bakalan aku share pastinya sih bermanfaat sih buat kalian ya Dan jangan di skip karena biar paham gitu Kita masuk dulu ke tiktok Nah jadi ada beberapa akun aku yang afiliasi rata-rata itu voice over Nah ini yang FYP itu rata-rata voice over juga gitu Kalau pengen tau nih aku kencengin suaranya atau volumenya Ini voice over Nah jadi si video ini ya yang tadi aku play Ini tuh bener-bener aku buatnya langsung di tiktok Jadi gak ada tambahan aplikasi apapun gitu Jadi kayak lebih mudah aja gitu langsung Langsung plek pake si tiktoknya Kalau yang ini ada musiknya Kalau yang ini yang voice over Di bawah juga masih ada yang voice over Nah ini juga salah satu video aku yang FYP Dan ini tuh voice over Kita klik ya Nah ini love-nya di 1800an komentar 60 Dan yang menyimpan itu di 195 Dan ini tuh voice over gitu rata-rata Berarti emang voice over sepengaruh itu ya Atau lumayan berpengaruh juga gitu Untuk kemajuan si konten Kita lihat akun aku yang lain Yang memang voice over juga isinya Kita masuk ke profile Nah yang ini ya Nah ini juga sama voice overnya itu Aku langsung pakein di tiktok dan FYP Jadi voice over tuh lumayan bikin Meningkatnya viewers gitu Ini sih udah terbukti di beberapa akun aku ya Yang memang aku kelola gitu Jadi kayak Kalau misalkan kalian udah tau triknya Pasti kalian juga bakalan nagih Pengen FYP Terus modalnya apa gitu Kayak voice over gitu salah satunya Caranya Kalau misalkan kamu mau bikin voice over Atau tipsnya gitu ya Yang pertama Kalau misalkan kalian belum biasa Langsung ngomong Boleh ditulis dulu draftnya Jadi kayak kalian tuh mau bilang apa sih Di penjualan atau di voice over kalian gitu Kayak misalnya mau jualan topless kah Atau misalkan mau jualan baju kah Itu harus dipikirin gitu Kalimat apa yang bakalan kalian keluarin Ya kalau belum terbiasa Biasanya kan agak repot ya Jadi kayak Ada Ada apa namanya Ada kalimat Pasti kalian mikir dulu gitu Nah untuk Supaya si videonya gak seperti itu Jadi kayak Supaya lebih menarik Mendingan kalian Kalau yang belum terbiasa voice over Secara langsung Ditulis dulu aja draftnya Seperti apa Misalnya mau Pakai kalimat-kalimat apa Nah biar apa Biar lancar di videonya Ya kecuali Kalau misalkan udah terbiasa ngomong Untuk voice over kayak gini Ya langsung aja gitu Gak usah pake draft Tapi diusahakan Kalau misalkan pemula nih Yang agak gugup Atau misalnya Belum terbiasa ngomong Untuk voice over kayak gini Mending ditulis dulu draftnya Karena nantinya Kalau gak ditulis tuh jatohnya Nanti kayak Gagu gitu loh Jadi kayak ada E-e gitu Jadi kan Orang yang denger Di voice overnya Juga agak kurang Enak gitu Karena kan nanti Orang tuh bakalan denger Apa Yang kalian Ucapkan gitu Atau kayak deskripsi Apa yang ada di videonya Gitu Untuk suaranya Seperti itu Nah itu tipsnya ya Jangan sampai Jangan sampai tuh kayak Cuman Voice over yang gak jelas Gitu Karena kan kita Menyampaikan informasi Ke viewers kita Nah Cara voice over itu Sebenernya ada dua Yang pertama Yang aku bilang tadi Ini langsung Pakai aplikasi TikTok Terus yang kedua Biasanya aku pakai Aplikasi CapCut Nah kalau yang pakai Aplikasi CapCut Biasanya bentuknya Yang seperti ini Ini tuh kayak udah Kayak udah Ada subtitlenya gini Dan ini tuh Aku yang voice Tapi pakai aplikasi CapCut Ini kalau misalkan kalian Pengen yang Lebih bervariasi Kayak ada subtitlenya Kayak ada Ya di bawah-bawahnya itu Kayak ada tulisan-tulisan Ini bisa pakai CapCut Cuman Karena kebetulan Kadang aku kan gak sempet Editing nih Gak sempet kayak Editing yang Ada subtitle kayak gini Aku lebih seringnya Yang langsung Kayak gini Yang langsung Voice over Pakai aplikasi TikTok Aku bakalan praktekin Caranya ya Nah pertama Misal kalian mau upload nih Ya Mau upload video langsung Di TikTok Ini voice over versi Aplikasi TikTok langsung Tanda plus Seperti biasa sih Kayak upload Klik aja Kalau udah Nanti kalian klik Unggah Nah Kamu masukin dulu Video yang bakalan Di upload Misal ya Misal Aku mau masukin Video yang ini Nah ini kan Ada Ada suara bawaan ya Kalian klik edit Voice yang sebelumnya Itu harus Dimatikan dulu Jadi Digeserin aja Kesebelah kiri Jadi tuh gak akan Ada volume yang keluar nih Berarti volumenya Udah tanda X Berarti tidak ada volume Bawaan Kalau udah Berarti kan ini Udah 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 Hening ya Udah Hening Mode hening Jadi gak ada Gak ada sama sekali Suara Kalian klik Yang gambar suara ini Diklik aja Pilih Sulih suara Nah disini Kalian silahkan klik Misal ya Ini aku mau Record Misalnya Topless Isi 6 Ini karena aku lagi Record Jadi aku gak bisa Nah pokoknya Seperti itu Tambah suaranya Disuli suara Diklik aja Terus nanti Kalian ngomong Karena ini Kebetulan kan Aku lagi Recam Jadi gak bisa Barengan Nih kalau misalkan Udah Nanti kalian tinggal Klik aja Selesai Kalau udah Selesai Nanti Kalau misalkan Mau dilihat Nanti di play Lagi aja Misalnya selesai Nih Nanti kalian play Lagi aja Nanti tuh suara Kalian ada Kayak gitu Nanti kalau udah Tinggal klik Berikutnya Nah ini tuh Udah ada Voice over Kalian Secara Alami Jadi kayak Udah gak usah Editing Karena kan Sesuai dengan Kalimat-kalimat Yang kalian Apa namanya Yang kalian Record tadi Gitu Gampang banget kan Caranya Untuk bikin Voice over Di Apa namanya Di TikTok langsung Ini aku mau jadi Indraf aja Buat nanti Konten Terus Cara yang kedua Pakai Aplikasi Capcut Ini Sebenernya Sama sih Caranya Kayak Yang tadi Tinggal masukin Suara Nah Misalnya nih Masukin aja Proyek baru Contoh aja ya Nih Kemudian Tambah Seperti biasa Kamu harus Kamu harus Hilangin dulu Bawaan Suaranya Nih Diklik aja Terus Volumenya Nol Ini berarti Modening ya Si Si produk Atau si video Yang mau kamu Voice over Kalau udah Klik aja Audio Terus Klik Rekam Nah Seperti itu Tinggal Klik aja Yang warna Biru Ini Kalau udah Selesai Tinggal Kalau misalkan Mau di play Dulu Boleh Mau dilihat Reviewnya Boleh Nanti langsung Di save aja Ketanda panas Seperti ini Ya Oke guys Jadi itu dia ya Video dari aku Untuk hari ini Semoga membantu Buat kalian Yang kemarin Sempet nanya-nanya Gimana sih Cara bikin Suara asli Biasanya aku Seperti itu Kalau pengen Lebih simple Ya langsung aja Di tiktok Kayak aku Aku juga langsung Pake aplikasi Tiktoknya Jadi tinggal ngomong Gak usah editing Pake aplikasi lain Semoga membantu Dan jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel Youtube aku Dan see you On my next video